Ternyata hal ini membuat geram hacker hacktivist Indonesia Baru-baru ini nih mereka mengklaim ya Melakukan peretasan terhadap 12.000 website India Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa manih tata amma pa'at Pemirsa yang menonton video ini saya ucapkan banyak terima kasih Dukung terus konten-konten channel ini Konten seputar Islam yang unik dan menarik Dengan cara like dan subscribe Saya doakan semoga semuanya diberikan kelanjaran riski dan kemudahan Segala urusan oleh Allah SWT Serta semoga amal ibarat kita di bulan suci Ramadan ini Diterima oleh Allah SWT Amin, amin, Allahumma amin Pemirsa berita Hindu India Yati Narsinghanan Giri Tengah ramai diperbincangkan di media sosial Lantaran pernyataan yang kontroversial Dan menyebarkan kebenciannya terhadap umat Islam Yati Narsinghan Saraswati Ini seorang berita Hindu kontroversial India Telah menuai banyak kritikan setelah menyerukan Para pengikutnya untuk menyerang kota Suci Mekah di Arab Saudi Dan mengambil alih Kaabah Padata tersebut mengklaim bahwa Kaabah dibangun di atas sebuah kuil Hindu Ini pernyataan yang ngawur sekali ya Nah ternyata hal ini membuat drum hacker hacktivist Indonesia Atas nama hacktivist Indonesia Baru-baru ini mereka mengklaim akan melakukan peretasan terhadap 12 ribu website India Dan menyasar akun bank India hingga komisi pemilihan umum negara tersebut Dan benar saja ya tanggal 5 April ya Mereka mengabarkan sudah membobol sistem keamanan ICC Bank Atau perusahaan jasa keuangan terbesar kedua di India Tapi tidak diketahui berapa banyak pengguna yang terpengaruh dari serangan cyber itu pemirsa Nah serangan ini juga memengaruhi website government primary school Ramthali Dan juga CMR University, voter portal, facebook hingga dealer offer katanya Nah hal yang dilakukan hacker Indonesia ini ya Kemudian ternyata membuat kelompok hacker India Akhirnya bertukuk lutut memohon ampun agar serangan sistem IT ke negaranya dihentikan Not for Indonesian hackers, stop targeting Indian sites Tulis mereka di saluran telegram Anonymous India seperti itu ya Dan pemirsa akhirnya India pun meminta stop hacker Indonesia India sih katanya mengancam balik hacker Indonesia Nah disini yang lucu adalah ancaman itu adalah kelompok hacker India tersebut Mengancam akan membocorkan data pribadi sebuah universitas di Medan Sumatera Utara Soon we post some official data of Medan Universities Kata mereka eh Ini seolah-olah membalas ya ini apa ini ya Pasukan hacker India ini mengklaim bahwa mereka berhasil mendapatkan data pribadi Berupa KTP, transkrip nilai S1, kartu keluarga, transkrip nilai S2, hingga ijazah S2 universitas tersebut ya Kalau cuma universitas yang dihak ini buat apa ya Kayaknya nggak ngaruh apa-apa deh Buat negeri ini men Kocak-kocak ya Kemampuannya cuma segitu ya Baik pemirsa ya Aksi hacker Indonesia meretas situs India ini adalah Balasan terhadap respon terhadap kekejian perilaku India terhadap umat Islam yang tertindas di sana Ya pemirsa Pandita Hindu India yakni Yati Narsinghanan Kiri ini Juga mendukung ide untuk membunuh 2 juta umat Islam Serta memusnahkan agama Islam beserta umatnya dari muka bumi Ini ide yang ngawur ya Yati Narsinghanan Kiri meminta umat Hindu untuk mengangkat senjata dan berjuang untuk keberadaan mereka di sana Ia juga menyebut sumur zam-zam yang terletak di Mekah adalah sungai Dewa Mahadeh Yang merupakan apa itu Dewa terbesar dalam agama Hindu katanya ya Nah jadi kalau kita ketahui bahwa Saya sebenarnya hanya Hindu perindavan yang memiliki rencana konyol menyerang Kaabah ya Sedangkan Hindu Indonesia sih tidak Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Pusat ini ikut merespon pendeta Hindu kontroversial dari India tersebut ya PHDI mengatakan pernyataan pendeta Hindu di India ini tidak mewakili Hindu di dunia khususnya di Indonesia ya PHDI Pusat ini memastikan Hindu di Indonesia mengakui Pancasila sebagai falsafah bangsa yang bersifat final Salah itu pandangan Bhinneka Tunggal Ika ini juga sesanti yang diambil dari kitab kekawin Sotasoma yang kemudian menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia begitu Hal ini katanya sesuai dengan ajaran Hindu yang berlandaskan Tatwam Asi dan Vasudeva Kutumbakam Yang merupakan inti sariweda yang menjadi dasar ajaran toleransi dalam agama Hindu ya ini Hindu Indonesia ya Kemudian Hindu Indonesia ini juga sangat sepaham dengan pesan Presiden pertama RI Soekarno bahwa kalau jadi Hindu jangan jadi orang India Nah hal ini sesuai dengan trik rangka dasar agama Hindu dimana Hindu Indonesia dan Hindu India sama dalam tatwa atau filosofa tetapi beda dalam susila atau etika Bahkan hampir sepenuhnya berbeda dalam upacara ritual dan adat istiadat tradisi ya Nah atas alasan itulah PHDI Pusat mengimbau agar umat Hindu Indonesia ini tetap tenang, teduh, damai dan menjunjung tinggi toleransi Merespon pernyataan kontroversial pendeta Hindu India ya Jadi pemirsa Hindu India ini memang kejam lah ya beda dengan Hindu Indonesia Ada lagi nih pemirsa beritanya juga masih baru bahwa pihak perwenang di India juga telah menghancurkan sekolah penghafal Al-Quran dan bagian dari masjid yang berusia 250 tahun di jantung kota India yakni New Delhi Nah kita saksikan saja videonya berikut ini ya Baik komer saya Ini sekolah penghafal Al-Quran loh Masjid juga dihancurkan ya Berita ini tidak viral Bayangin kalau ada kuil non-muslim dihancurkan di sebuah negara Islam Maka pasti media akan menyerang Islam ya Pemirsa berkaitan dengan hal ini saya bacakan juga surat Al-Baqarah ayat 120 ya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytani rajeem A'udhu billahi minash shaytani rajeem A'udhu billahi minash shaytani rajeem Yang kau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu Tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Nah pemirsa berkaitan dengan ayat ini ya Bahwa Nabi Muhammad SAW itu diminta fokus untuk mengharapkan ridha Allah Dan tidak perlulah mencari-cari cara Untuk menyenangkan Yahudi, Nasrani dan agama lain ya Apa yang Nabi dakwahkan kepada mereka itu akan mereka tentang Karena diantara mereka sendiri memang saling tidak cocok Nasrani tidak cocok dengan Yahudi begitu pula sebaliknya Apa yang Nabi Muhammad SAW dakwahkan kepada mereka itu adalah Jalan untuk berkumpul bersama dalam kasih sayang Di bawah naungan Islam semata pemirsa ya Jadi kita sebagai umat muslim mengikuti Nabi ini ya Kita harus fokus mencari ridha Allah dan hendaklah Semua ini kita jadikan pelajaran Agar senantiasa bersabar ketika diuji oleh Allah SWT Wallahu alam biswab kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh